Oke teman-teman, balik lagi di channel Youtube Rahman Marangga Nah sekarang aku ngomong agak bisik-bisik ini karena Aku lagi ada di salah satu hotel kapsul yang ada di Labuan Bajo Jadi nama hotel ini adalah Hotel Siola Aku baru tau sih, di Labuan Bajo sudah ada hotel kapsulnya So, aku mau review Hotel Siola ini Jadi, aku mau sedikit cerita dulu Di Hotel Siola ini ada 3 lantai Lantai pertama dan lantai kedua itu digunakan untuk hotel Kayak hotel biasanya yang kamar gitu Dan lantai 3 itu ada 1 kamar khusus yang digunakan untuk dijadikan kapsul Nah, 1 kamar itu terdiri dari sekitar 12 kapsul Jadi, ruangannya kayak gini So, aku bakal nunjukin ke teman-teman semua Gimana sih isi ruangannya Di sini sebenarnya nggak ada yang spesial Nggak ada keistimewaan Cuman konsepnya lebih kayak lebih lokal aja Dengan kalian bisa lihat di belakang Itu ditutupi sama kayak kayu-kayu gitu Dan masih bau kayu Maksudnya masih bau cat kayu Itu menunjukkan bahwa hotel ini masih baru Kemudian di depan aku ini Di bagian sini Aku langsung nyarain ini aja kali ya Biar aku bisa nunjukin ke kalian semua Apa yang aku lihat di depan Jadi di depan aku sini Ada satu buah Apa namanya Colokan listrik dan Ini Ini buat lampu Dan aku nggak tahu ini fungsinya buat apa Nggak ada pengharusnya di dalam kamar Ini kalau dimatiin kayak gini ya Oke Kemudian aku gunakan ini Satu ini ya buat mengganjel Kameranya Menggunakan bantal Dan kasur yang segini Kemudian di sini Ada tempat handuk Dan tutupannya kayak gini Jadi masih Rawang-rawang gitu ya Masih bisa kelihatan apa aktivitas orang di dalamnya Untuk tutupannya Tutupannya tuh pake ini Pake kunci kayak gini Jadi masih konvensional banget gitu kan Kemudian AC-nya aku tunjukin itu Sampingnya AC persis ini Ini kalau dibuka kayak gini Akan kelihatan Kapsul-kapsul yang lain Nah kesan pertama Ketika aku masuk ke kapsul ini Itu agak lumayan sumpek Karena AC itu nggak dinyalain Jadi kayak panas gitu Dan kayak sumpek banget Tapi pas aku tidur tadi malam Cukup dingin Meskipun nggak dingin-dingin banget Tapi aku tidurnya Di sampingnya AC persis Kemudian di sini Ada satu kamar mandi Dan satu toilet Ada dua westafel di depannya Dan westafelnya itu Menurutku Ketinggian Untuk ukuran orang Indonesia Jadi mungkin Didesain buat Bule-bule kali ya Oh iya Di sini resursion listnya tuh Nggak 24 jam Tadi malam pulang sekitar jam setengah 11 itu Resursion listnya udah nggak ada Kemudian Pintu depannya tuh udah ditutup Nggak dikunci Tapi udah ditutup Oh iya untuk harganya Jadi aku pesannya ini Di ticket.com Itu harganya sekitar Rp95.000 Tapi kalau Teman-teman datang langsung Di sini itu harganya Rp100.000 Kemudian di sini Ada dua tipe kapsul Jadi Ini ada kapsul yang kecil Yang satu orang Kemudian ada kapsul Yang double gitu Jadi bisa lebih lega aja Kalau teman-teman Mungkin mau Kapsul yang lebih besar Bisa mempesan Kapsul yang Buat dua orang itu tadi Kemudian untuk akses Dari kemana-mana Cukup dekat Jadi hotel ini tinggal Jalan sekitar 20 meter Itu akan langsung Sampai ke kampung ujung Kemudian Dari pelabuhan Ke hotel ini Juga cukup dekat Tadi aku Jalannya sekitar Tiga menit Kita udah sampai Kemudian Di tempat Untuk pinjem motor Sewa Buat driving Dan lain-lain Juga dekat banget Jadi Seperti ini Gue udah Sangat dekat Dari mana-mana So mungkin Itu aja di video Aku Terima kasih udah nonton Video ini Jangan lupa like Comment Subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax